Lalalalalala Laa Laa Hai sekarang Kita lagi ada di studio Kenapa gue bilang kita? Karena memang tidak kita sendirian Untuk Recording satu project untuk save lagu anak Jadi karena kemaren banyak temen-temen yang ngerasa Kok cuma kumpul-kumpul doang gak ada solusinya Enggak, bukan gak ada, tapi belum Kita gak mungkin ngomong sesuatu yang belum kita konsepin Pasti, tapi emang kita mau ada Kemarin tuh awareness, tujuan kita Itu untuk awareness aja, jadi Kesadaran bahwa menyanyikan lagu anak-anak itu penting Anak-anak itu perlu mendengarkan lagu anak-anak Udah itu dulu Tapi kita akan maju untuk ke langkah-langkah selanjutnya Nah hari ini contohnya Kita akan rekaman, di dalam sudah banyak sekali Temen-temen yang mau bantu Sampai nanti proses video clip juga akan mau bantu Sudah ada Papa T-Bob yang mau bantu Bikin lagunya juga Kita lihat Ini sudah mencukup sama operator Kalau ini selalu keluar kita bingung Berdua doang udah Naik-naik kok, hasil kan ada kursi kayak begini Saya teriakin lagi Sampai udah giliran kurnya Udah gak mungkin Kiki Iya Satu tambah satu, udah Ada trio anak setan kita panggil Trio anak setan Trio kemalemannya kan Itu, biar lagi tidur Kita bangkur nih, dateng semua Oh iya, anak-anak gitu Anak-anak kita panggil tiga anak setan Masih mana semua Misalnya kalian mendebak siapa ini? Jangan dong gue Jadi gitu, padahal mau di vlog Ini adalah Om Wanda alias Papa T-Bob The Legend Kita berkumpul bersama Akhirnya setelah berapa lama Om Wanda? Waduh, kita berpisah Berpisah sekian lama Lama bertahun-tahun Itu yang di belakang apa? Maksudnya menyambut Papa T-Bob Oh iya, iya, oke Jadi di project ini Papa T-Bob juga Iya silahkan, Papa T-Bob juga berkontribusi Ini Natasha Berkontribusi juga Loh karya kemana keluar? Loh karya kemana keluar? Oh iya, iya, iya Aku mau ketemu Susan Enggak di bawah Nanti pas video klip I miss Susan so much Apa lagu Susan apa yang paling Cita Cita Oh ini Susan gedenya gini ya Susana Susana Satenya bang Oh cantik Susannya Susannya dapet anak band Cita Cita Itu Om Anda ya Cita Cita Itu Om Anda ya Kenapa kepikiran bikin lagu boneka jadi dokter Om Anda Iya makanya Serem juga sih kalo kita sakit yang ngobatin boneka Jaman sekarang mikirnya serem karena ada Annabel Dan Chucky Kalau dulu kan mana ada Dan itu lagunya dulu jadi bonekanya nyarinya belakangan Oh serius? Jalan ketunjungan plaza baru dapet bonekanya Jadi ada lagunya dulu Nah nih orang yang ngomong nih coba di karya Susan udah ada Susan kalo gak salah dari radio kan Susan udah ada bonekanya belum ada Lagu udah jadi duluan Akhirnya nyari ketunjungan kita sama-sama Serius? Terus pemilihan bonekanya itu berdasarkan apa karya? Tau karya ini Ya berdasarkan ini apa Bayanganku selama aku siaran di radio itu Ya pasti rambutnya merah Karena suka panasan bukan karena bule Karena anak layangan ya Alay Ya cepet-cepetan hari itu juga dapet Hari itu dapetnya Dan memang bonekanya papet yang bisa mulutnya gerak-gerak itu? Belum Oh belum Oh gitu Jadi emang murni di tunjungan plaza berarti Susan beneran are Suraboyo ya Are Suraboyo Jadi akhirnya menemu di mall Hahaha Kayak ketemu anak yang diadopsi gitu gak sih karya? Kayak wah ini jodoh gue, gue kliknya sama dia gitu Iya Iya dari semua boneka yang aku lihat tuh Ah dia nih kayaknya nih Oh Prototype Susan tuh berarti ya Iya Masih ada boneka yang pertama karya? Wah luar biasa Tapi unik juga ya kepikiran bikin lagu duet sama boneka Tapi bonekanya belum ada wujudnya Dan gak ada yang gantiin Iya dan gak ada Pertama siaran radio Ria NS ini kan saya gak tau nih mau nyanyinya apa kan Karena dia ngeluarin suara perut lucu juga Saya bilang produsernya Ini boleh nih, tadinya kan ada penyanyi lain juga Ada penyanyi cilik lain Ada penyanyi cilik lain Ada penyanyi siaran Siaran dia suka nyanyi-nyanyi Soalnya radionya tuh radio favorit mamaku waktu SMA Radio Susan Susana ya Susana Jadi nama panjang Susan tuh sebenernya Susana 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 200 busuk Susana bener Susana itu Mau acara bawa Muzik 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 Kita punya member baru disini, Marsyanada Belum apa lagunya awal-awal gue Gue juga gara-gara kemarin gak cover, makanya apa? Belum apa lagunya, kita berkarya bersama Lawan, San Aduh kagak bisa gue, modern gue langsung Nih, tiriknya apa, Cik? Alibi, Alibi, Alibi Susan, aku nge-fans kamu gitu Asik Eh, Susan aku nge-fans? Gak pake suara Susan Cik Gak bersama Gak nyampe deh kayaknya ketinggian Kecuali falsetto ya Gambar sis Ini juga gak digambar sih apa sih? Gue gak pernah gambaran Gue kayaknya harus ditemenin sih, takut gede banget Sudah hadir Tasha Sudah hadir Tina Selamat dan selamat Terus gimana? Tasha rapi banget Tasha rapi banget Tasha rapi banget Coba, ayah Gue seneng nih kalo dia pake begini nih Kenapa? Gue seneng nih kalo dia pake begini nih Nah Ayo kita berdiri Ayo kita berdiri Ada gue Setelah 2-1 Tasha mana Tasha? Eh lo pake cer banget ya Tinggi badan dong Tinggi badan Ini mau keluar yang terlihat ya Copot-copot Eh, copotnya Copot-copot Gak usah dicopot udah, capter semua Udah sama aja Tinggi badan ya Lala Lala Padahal dulu deh Eh, jadi aku tuh dulu Dapet duluan Bukan Fandi yang duluan Jadi sambil om orang-orang pake minisep Udah Gue gak mau nyembuh temur-temur apa Tapi yang pasti kelas 4 SD Tapi Tanpa perlu dia ngomong Kita semua bisa tau dari foto-foto tidak kuek-kuek Siapa yang badannya lebih jadi dulu Gak perlu dia main Gak perlu dia main Gak perlu dia main Gue juga mengalami kane hati Jadi ini adalah Dea Ini Fandi Dan ini gue Dan gue kayak berapa tahun gak numbuh-numbuh segitu Ayah perusahaan Perusahaan makan di mana nih lah Loh tadi katanya mau pesen makan lo nih Gojek aja yuk Udah makan Udah makan Ini udah pizza Eh iya lo kan pizza banget Negeri Pizza Pisana Pizza Makan beneran Itu kan cemilan Tapi kalo seloyang gak cemilan ya Iya Makan beneran Jadi sama ini pizza hanyalah kibul Belaka Itu siapa ya Ini yang paling sama Setelah gitu Jue nyanyi bareng Susan men Semua orang merindukan ini saat kecil Siapa dengan Susan ya lo Ini Jojo cakep banget kayak kacamata Kayak Adera ega Gak aduh Adera mah beda Adera mah lebih indah Bener kan Dan kau Kadir Baru bahasa ga Gue mau ambil roll-roll Yang depan sekali Tuh gede nes Tuh gede nes Tuh gede nes Tuh gede nes Ini aja Kok ngomong Kenapa gue paling depan Susah gak gede-gede gitu aja kak Supaya kita kayak bisa nge-respon Tapi lebih lucu kayak gitu sih Lebih lucu kayak keinjak terus kayak Ada yang ngomong nyentuk gitu Susah gak gede-gede sih Kalian gak cepet gede sih Ganti baterai deh biar gede Ganti baterai deh biar gede Ganti baterai deh biar gede gitu Ganti baterai deh Maksudnya dia kayak kegempet gitu loh Kalian kok cepet gede sih? Makan ayam Waduh Ya Siapa tau? Siapa tau? Siapa tau Ya Kalian gak komit ya Coba Ya udah jadi Apa dikata-katanya Aduh 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 Keinjak Gue bagian tim horornya Eh lu temennya Susan Susin Susin Udah gitu aja Yaudah yuk Udah gitu aja ya Susan gak pernah ngomong sih sama kita Chill-chill gitu Susan gak pernah ke ilegal sih Ya udah anak kota Walau susah di kolom Halo susah di kolom Joshua ikut kali Iya makanya nih gue pegang sekarang Lepian 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 Misa dari sini Stop ngerumpi Ini mau beneran Aduh aduh keinjut Ya Ya Selamat tinggal Iya Kalian kok cepet gede sih Aku segini aja dari dulu Hahaha Tau apa Apapanya yang Tumbuh dong Tumuh Dasar Ribonsai Joke Udah itu paling fat out J fat out Ya aku anak-anak fat out semua Ya bener-bener Terus kalo lagi bangun Vipsing Ini gimana habis ini Dan sernya kasihannya Duh fat out lagi Gimana ya Duh Gimana Duh Jadi udah tag giliran lo Iya tag Dan seneng banget ya Akhirnya Ini ketemu lagi sama Bapak Tibo Terus ada Natasha Dan ada yang lain yang ngedar Jadi kalo nyanyi itu harus Ada Cikita Iya Jadi kalo nyanyi itu Harus apa ya Tegas gitu Disan Contoh Jadi kayak Penyanyi loh Hahaha Bisa disensor gak Maaf banget H H H Jadi Apa namanya Gimana sih Ada Dori Hai Dori Coba Halo Kala lu berapa hari ini Halo Kala berapa hari ini Halo Kala berapa hari ini Dori Hahaha Mirip Dori dah Iya mirip Dori Tapi kalo ngomong kayak gitu harus staccato Oh iya gitu lah Kalo bisa Dorinya pake suara dua ya Oke oke Pecah suara Gimana Hahaha Astaga Nah 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 Obatnya abis Nah 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 Obatnya abis Nah Halo Mami Udah vlog gue isinya ini aja ya Udah Udah Lu mau liat bokapnya Dori gak? Lihat bokapnya Dori gak? Lihat bokapnya Dori gak? Nih papanya Dori nih Nih Hahaha Tentang aku tutupin Tentang aku tutupin Tentang aku tutupin Tentang aku tutupin Itu papanya Dori Halo Neng Lagi gue tuh udah kayak Kalo gue nelfon Neng Halo Halo My name is Dori Neng Eh ngomong soal laki lo Nanya dong Apa? Eh Berapa lagu Niji yang tercipta buat lo? Dua Apa aja? Lebih jelek-jelek semua Eh mau nanya gak ngomong Eh Lani mau kemana? Lani Masuk gue lagunya bagus Tapi gue nya tuh jahat-jahat gitu Apa-apa Hapus aku Oh Kenapa hapus aku? Jadi gue nya dihapus Buang semua Kuisian Dari kita berdua Jadi gue dibuang Kalo yang buat ini Kau bunuh dia Aku membunuh Sesuatu Yang kusebut Jadi gue mau bunuh cintanya dia katanya Karena gak pernah putus waktu pacaran Engga Gue gak pernah pacaran Dia gak pernah Ini dia mau dimik banget Dengan dulu Dengan dulu Oke Gue gak pernah pacaran Dia gak pernah nembak gue Lalu Dia gak pernah nembak gue Terus Jadi lupa Halo Gap pernah Iya oke Oke Lagu aku itu gue gak terima sih sebenernya Jadi Gue gak pernah pacaran Tapi gue deket banget emang sama dia Ya Churchill atau menang gitu deh Dan udah lama Dan udah lama Tapi dia gak pernah nembak gue Tapi lo suka? Iya Suka-suka as a friend Dan gak tau juga suka atau engga Oke Jadi masih 19 tahun Just in case kalo dia nembak lo Lo iyain gitu Gak juga Gak tau juga gue Iya lucu-lucuan aja gitu Terus tiba-tiba kita berpisah Karena dia sibuk Aku sibuk Terus tersiap tau lagu itu hapus aku Ya ampun Berpisahnya aku jadiin sama cowok lain Terus dia juga punya cewek Terus hapus aku tuh katanya gara-gara aku Ya emang memang? Iya 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 Jadi belum di save udah dihapus aja gitu ya Nah itu dia pasang Tapi gak apa-apa Untung orangnya gue kawinin Jadi gue dapet realtinya Ya betul Jadi gak rugi-rugi amat ya Lagu satunya? Lagu satunya lagu tuh Lebih nyebelin lagi Jadi tuh Ciptanya Giring kalo ini Penggambaran Giring atas gue Jadi itu judul lagunya Gak jadi lagu andalan sih di album satu juga Jodulnya apa sih? Kok gue lupa judulnya? Album pertama tuh bukan yang tersebut Kau bukan seorang pembohong Itu deh Judulnya? Gak tau Gak gue sama ada judul Kau tak maksud menyakitimu Kau yang menunggu lama Kok gue jahat banget deh Maaf Justru setelah nikah gak ada lagu? Ada? Enggak Bukan pas saat nikah Pas ketemu lagi Pas ketemu lagi Ada lagu judulnya Oh berarti tiga Tiga-tiga ya Ada lagu judulnya Dan kau datang Di saat yang tepat Awww Temani hati yang mati Oh bagus Tau Betul Gak 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 boleh dari tadi Lupa di rekam Iya ya? Lupa loh saya Saya lupa ngerekam emang 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 Oh gitu Gak tau Kak Jo Berapa lagu yang diciptain sama aku buat ini Mereka ngomongin gue Enggak Enggak Gairan banget sih Gairan banget sih Gairan banget gue Gairan banget Iya Bisa jadi Keno Tapi kita gak tau mantan Keno siapa Mantan Keno sih Tuh Mereka lagi ngegosip Iya Tadi bilang ngomongin Apa yang mereka ingin gosip Tau Dori Hehehe Jangan jauh Rushing sih Coba di dengerin Mendingin kalo gue bilang What you're rushing What you're dragging Satu-satu aja ya Lo dulu Nanti ingat tambahin Makan like banyak banget Rame-raame aja Oh Ya udah coba sekali lagi Boleh diputer Yuk Ikudu dong rame Iya Tapi gue lebih suka Tadada Iya La 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 lazy Fales Fales Sorry Jangan Buka Buka satu Lo record La 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 la... La 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 la... La 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 la... Tetap aja sih... Atau nggak lu ngambil suara dua monat coba? Ya, gua ngambil atasnya, jadi lebih lembut. Terima kasih banyak yang udah nonton vlognya, maaf kalau kontennya agak gimana berantakan atau banyak yang belum nggak sesuai, nggak urut gitu ya. Karena hari ini Gue juga excited dan sibuk banget Di studio Sampai-sampai kadang lupa pegang kamera Dan apapun yang gue liat Gue sempet gue pasti rekam gitu Jadi Terima kasih banyak ditunggu Kita akan menelurkan karya Supaya bisa dinikmati sama adik-adik Yang mendengarkannya Juga Terima kasih buat semua pihak Karena hari ini adalah mungkin hari bersejarah Karena 15 mantan penyanyi cilik Datang Non-profit tanpa imbalan apapun Mereka bener-bener tulus mau bantu Project ini gitu Project campaign ini Agak hal yang gak mungkin gitu harusnya terjadi Tapi terjadi hari ini Jadi terima kasih banyak Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye